Ya saudara kita awal informasi pertama di pagi hari ini. Sejak awal bulan September, rata-rata kualitas udara di kota Banjarbaru masuk dalam kategori tidak sehat. Meski hanya terjadi pada pagi hari, namun masyarakat diimbau untuk tetap mengurangi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi masyarakat dengan kategori rentan. Berdasarkan stasiun pemantau kualitas udara ambien atau SPKUA yang berada di ruang terbuka hijau Almonawarah, kualitas udara di kota Banjarbaru sejak awal bulan September rata-rata berada pada kategori tidak sehat. Pada tanggal 14 September, kualitas udara kota Banjarbaru berada di atas 250 dengan kategori sangat tidak sehat, meskipun hanya terjadi pada pagi hari dari pukul 4 hingga 9 pagi. Terbaru pada Jumat pagi sekitar pukul 9, kualitas udara di kota Banjarbaru mencapai angka 193 dengan kategori tidak sehat. Hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan dan sejumlah titik api yang masih aktif. Kualitas udara di kota Banjarbaru pada saat ini kan dari awal bulan September sampai hampir di akhir bulan September ini, kategorinya yang biasanya sedang sampai dengan tidak sehat. Artinya kalau dulu di bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustus itu masih kategorinya aman, tapi ketika di bulan September ini kategorinya sedang sampai tidak sehat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap tebal atau menggunakan masker saat beraktivitas serta segera memeriksakan kondisi kesehatan kepelayanan kesehatan terdekat jika merasakan gangguan kesehatan terutama pada sistem pernafasan.